Intro Sudin KUIKM Jakarta Selatan mengeluarkan kegiatan gebiar produk Asian Game 2018 di Taman Honda Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 1 September 2018 Acara tersebut nyadiri oleh Asisten Ekperekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Siruliani Sekretaris Dinas Disperindak DKI Jakarta Johnson Sirega, Camat Tebet, dan Lurah Sekicamatan Tebet Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dan dibuka langsung oleh Asisten Ekperekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Siruliani dengan melepaskan balon ke udara sebagai tanda acara tersebut secara resmi telah dibuka Selesai melakukan kunjungan beberapa stand, Asisten Ekperekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Siruliani mengatakan Kegiatan ini diadakan untuk menyemarakan Asian Game yang sedang berlangsung Kegiatan ini juga bergirai sama dengan OKOC Kecamatan Tebet dan Cesar dari orang tua Tujuan diadakan acara ini untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk memasarkan produk mereka dan mereka bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di mal mulai dari bentuk hingga harga semua lebih murah meriah dalam video UKM ini Binaan UKM di 10 kecamatan, karena di Jakarta Selatan ada 10 kecamatan yang sudah dibina oleh OKOC dan tentunya ada unit pendukung termasuk kebetulan disini juga kita menggantung CSR dari orang tua dan event seperti ini yang baru kali pertama untuk yang di lasan Taman Onda ke depan ini akan jadi event tahunan, rutin tahunan dan di samping event yang disini juga di kecamatan lain juga ada tapi bentuknya dalam bentuk format beda tapi sama kita semua kita libatkan UKM dan Sudin-Sudin yang bisa berperan aktif langsung pada saat pelaksanaan dan menurutkan Komen Kodai, selanjutnya Jakarta Selatan melaporkan dan menurutkan Kodai, selanjutnya Jakarta Selatan, certainly di koko